Pemirsa, saat sekarang kita sedang berada di Astana Giri Bangun, tepatnya di Giri Layu Mati Sekaranganyar. Di tempat inilah dimakamkan Presiden Republik Indonesia II beserta istrinya dan juga mertuanya. Yuk kita simak. Pemirsa, saat sekarang kita sedang berada di Cungkup Argosari, tempat di mana Almarhum Presiden Soeharto dan keluarganya dimakamkan. Di Cungkup Argosari inilah terdapat lima makam, yakni yang pertama di sebelah paling barat adalah Sri Hartini. Sri Hartini merupakan kakak tertua dari Ibu Tin Soeharto. Kemudian di sebelah timurnya ada keluarga Sumar Harjono yang mana merupakan ayah dan ibu dari Ibu Tin Soeharto. Kemudian di samping dari ayah dan ibunya terdapat Almarhum Presiden Soeharto. Dan kemudian yang paling timur adalah Almarhumah Ibu Tin Soeharto. Terima kasih telah menonton! 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 di Cungkup Argosari adalah Cungkup Argo Kembang. Nah di Cungkup Argo Kembang inilah tempat di mana bisa dimakamkan para pengurus pleno, maupun para pengurus mengatet yang berjasa kepada yayasan. Terap paling bawah adalah Argo Tuwuh. Sama seperti Argo Kembang, disinilah bisa dimakamkan para pengurus yayasan mengatet maupun para keluarga maku negara yang ingin dimakamkan disini. Terima kasih telah menonton! Pemirsa di Astana Giribangun ini juga disediakan fasilitas umum seperti masjid, toilet untuk para pesiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pertama itu pada tahun 1974, 1975 itu perataan tanah, gunung ini, gunung dari yang ada dipotong 17 meter. Jadi kembangin lagi setinggi 7 meter, jadi bangunan itu setingginya 17 meter. Setelah diratakan, dibuat bangunan itu selama satu tahun, atau 75, atau 76, selesai. Setelah selesai, yang pertama kali dimakamkan disini, Bapaknya Putin, Bapaknya Ibu Hajah Fatimah Sidi Hajim Aswarto, yang namanya Eyang Kakung Haji Kanjeng Pangeran Hajah Sumaryomo. Beliau almarhum bapak pada tahun 1972, dimakamkan di Sulu, di Sulu Nayu. Setelah ini jadi, dipindah disini tahun 1976, kalau bosul jawanya namanya Cikal Bakal. Cikal Bakal Astana Giribangun adalah Eyang Kakung Haji Kanjeng Pangeran Hajah Sumaryomo, Bapaknya Ibu Din Sidi Hajah. Memang pada zaman reformasi dulu, tahun 1998, itu ada sedikit-sedikit, itu peristiwa lah, biasa lah itu. Ini adalah peristiwa sendiri ya, saya nggak cerita itu. Yang bakar-bakaran demikian, ini ada dampaknya juga. Tetapi, alhamdulillah, ini aman lah, kondusif, nggak dampak apa-apa. Mulai tahun 2001, umum, tidak dibatasi. Dulu saya menerima tamu itu, pediara itu, ketika habis Ibu wafat, tahun 1996, satu hari 13 ribu. Bayangkan, tidak ada batasnya. Hanya saja secara administratif, di jam 8 sampai jam 18. Nah, tapi setelah disini, terus dibukakan, dilayani, tidak ada yang ditolak gitu maksudnya. Nah, disini akan ada proyek vital tiga. Yang pertama, Astana Ngkiri, Atlamangadeg itu dimakamkan Kanjeng Budi, Pangerak Adipati Aryo, Mangkun Negoro yang pertama. Yang terkenal, Raden Masahid. Nah, itu. Nama kecilnya Raden Masahid, yang terkenal, Kiai Sambernyowo. Nama kecilnya, Raden Masahid. Mangkun Negoro, satu, dua, tiga, ya, butin itu, terah dari Mangkun Negoro yang ketiga. Makanya, bapak dan ibu itu, setiap tahun, Nyakar di Atlamangadeg, sebegakiannya. Lantas, yang di Ringkiri Layu, dari sini kira-kira dua kilo, itu Mangkun Negoro yang keempat, lima, tujuh, lapan, sembilan. Sekarang, yang putar-tah, yang ke-10. Pemirsa, saat sekarang, Disko Minfo Karanganyar sedang berada di Astana Mangadeg. Disinilah tempat di mana dulunya Raden Masahid atau Mangkun Negoro I bersemedi. Nah, di Astana Mangadeg ini, dimakamkan raja-raja dari Mangkun Negoro. Mulai dari Mangkun Negara I, Mangkun Negara II, Mangkun Negara III, dan keluarganya. Mari kita simak liputannya. Halo, kenalin. Nama aku, Saidah Namsah. Disini ada teman aku, Uni Astika. Kita dari Universitas 11 Maret. Kita berdua dari Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi D3 Usaha Perjalanan Pariwisata. Disini, kita mau ngerjain tugas sih sebenarnya. Utamanya adalah kunjungan wisata religi. Sebelumnya, harapan saya sebagai mahasiswa pariwisata tentunya, saya berharap semoga wisata religi yang ada di Kabupaten Karanganyar ini lebih dikenal lagi oleh orang luar. Jadi, biar makin banyak nih tempat wisata di Karanganyar yang ternyata, oh, Karanganyar itu punya potensi ya tentang wisata religi. Jadi, biar yang tak terkenal tuh gak cuman tawang-mangu aja. Oke, pemirsa. Sekarang akhirnya setelah kita berjalan, mendaki pendakian yang cukup lumayan tinggi dari Tugutri Dharma tadi, kita sudah sampai di depan Gapura dari Makam Manggunggara yang pertama. Yuk! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita sudah berada di makam utama dari Makam Manggunggara ini. Di dalamnya ada Manggunggara 1, Manggunggara 2, dan Manggunggara 3, dan beberapa keluarganya. Tapi, ketika kita ingin ziaroh ke dalam makam, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar, karena sudah peraturan dari Keraton. Ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!